Intro Ketemu lagi Setelah berapa lama ya kita ya 10 tahun ada ya mas ya 2 jam Oh 2 jam Kita baru ketemu lagi So masih di My Opinion My Opinion kali ini Barusan gue sempet Ngobrol sama apa namanya Videographer gue yang ganteng Yang mau kawin tapi Belum jadi-jadi Gue tanya Terakhir tuh kita ngomongin apa sih Katanya 10 tahun yang lalu pak So malam ini gue akan coba Bawa kita bukan ke 9 tahun yang lalu Tapi gue akan coba bawa ke 5 tahun yang akan datang Biar visioner ya mas Gitu ya Tapi Lo bikinnya berat banget Mas gue malah Belum kepikiran 5 tahun yang akan datang Itu Gue apa yang gue lakukan Cuma kita ngomongin Ke 5 bulan yang akan datang Mungkin Ya karena Serba Spontanitas So gue akan coba ngomong 5 bulan yang akan datang 5 bulan which is This is August September Oktober November Desember Januari ya Januari kita udah akan punya Pemenang dari Nusantara Virtual Band Competition So apa itu Nusantara Virtual Band Competition Nusantara Virtual Band Competition adalah Project Nekat 2 Project Nekat gue yang gue coba bikin Untuk menjawab keresahan dari Gue Terus Anak-anak band Yang mungkin temen-temen gue musisi Yang memang jobnya selama ini hilang Selama masa pandemi ini Bahkan juga untuk temen-temen gue Yang mungkin Biasanya Behind the stage Gue namainnya Kenapa behind the stage? Karena mereka biasanya kerja Di belakang panggung Di belakang layar Ya baik mereka yang ngurusin sound Mereka sound engineer Mereka ngurusin show director Show management Maupun yang lain-lain Apa yang akan terjadi 5 bulan ke depan So 5 bulan ke depan Selain kita udah punya Pemenang MVBC Kita juga akan Mengalami Indonesia yang mudah-mudahan Udah selesai ya mas New normalnya ya Pasti dong Kita akan mengalami masa Normal Dimana Vaksin udah ditemukan Yang selama ini dicari Karena ada lagunya tuh Mbak Vaksin Mbak Vaksin Kenapa gak pulang-pulang Jadi hopefully di bulan Januari nanti tuh Udah bisa ditemukan Dan kita bisa Kembali hidup normal Cuma yang mungkin gue Lo Dan temen-temen gue Alami Saat ini Pasti kita lagi masih Dalam masa sulit ya Masa sulit Kenapa masa sulit? Karena Sampai saat ini Buat Orang yang di industri Kreatif kayak gue gini Masih Masih kesulitan Untuk Untuk coba Berjuang Dan beradaptasi sih Seperti yang Temen-temen tau kan Salah satu bisnis gue Adalah Promoter event So sampe saat ini Belum banyak hal Yang bisa gue lakukan Gue udah coba bikin Kayak apa? Webinar lah Virtual presscon lah Virtual event lah Virtual konser lah Atau apa Segala macem Ya limonya Cukup Cukup bagus Tapi kalo kita pura-pura normal Gak bisa Karena memang Belum normal Dan itu Belum Sebenernya Belum cukup menjawab Untuk kita semua Tapi Seperti biasa Pesan gue buat Temen-temen Adalah Ya Kagak usah cengeng Jalanin aja Ya gak mas? Yup Jalanin aja Walaupun Gaji yang lu dipotong Separuh Jalanin aja Walaupun Uang lembur lu Mungkin ilang Atau sekarang Jadi gak seberapa Jalanin aja Karena kita harus optimis Sama-sama bahwa Masa ini pasti Bisa Kita lewatin Amin Amin ya So Gue jadi inget Tuh kan Gue mau flashback lagi nih Gue jadi inget Ngomong-ngomong soal Nusantra virtual band competition Bukan promosi ya Cuma Numpang meninformasikan aja Gue jadi inget 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu lagi Sama 11 Eh 10 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu dah 10 atau 9 tahun yang lalu itu Di bulan-bulan Agustus ini tuh Gue lagi Gak salah Gue liat di Facebook story ya Bener ya Bener ya Ada Facebook story kita ya Ada timelapsenya yang waktu itu Kita pernah lewati Itu gue lagi Roadshow waktu itu 64 kota Sama salah satu Peroda rokok Cigarette Gue lagi roadshow di 64 kota Waktu itu gue inget Gue jalan bareng G-Rock Gue jalan bareng Burger Kill Gue jarang bareng Drive Dan lain-lain lah Andra Gue lagi keliling Campaign sama mereka Untuk salah satu Brand tersebut Dengan apa ya Dengan gegap gempitanya Dengan Euforianya Dan lain-lain Waktu itu gue masih Muda banget Lebih muda dari Dimas Umur lu berapa sih Mas? 22 Sisanya? Gak percaya gue Dulu tuh gue tahun-tahun segitu Umur-umur masih 23 23-24an lah Ini jadi ketauan Jadi masih 23-24an Gue roadshow Waktu itu 64 kota Apa? Nemuin anak-anak band Yang pada suka nge-band Jadi band-band opening Untuk band-band tersebut tuh Kayaknya Seru banget gitu Seru banget Kayaknya Gue jadi inget Waktu jaman gue Nge-band Masa yang lebih lama lagi Dari 10 tahun sebelumnya So Tau gak mas Gue Gue Mencoba untuk tidak promosi Tapi gue pengennya promosi mulu Gimana? Hah? Itu memang sesuatu yang harus dikatakan Boleh gak? Boleh Maunya gue promosi mulu Jadi Karena menurut gue ini Momen langka banget gitu Pas ya timing Jadi kayak NVBC ini Gue bilang Anjing Kalau jaman dulu ada nih Begini Udah pasti nih Gue ikutan nih Udah pasti gue ikutan Udah pasti gue apa Makanya gue namain Project Nekat Karena gue bilang Ke temen-temen Waktu gue ngontek Temen-temen gue Para juri-juri Om judges Maupun spesial judges Maupun pelaku industri lainnya Yang memang Gue kontrak profesional Untuk di event ini Gue ngobrol sama mereka gitu Bro gue pengen bikin eventnya Begini-begini Terus mereka ngomong Yakin lo Mau bikin Kayak gini Terus Kalau cancel gimana? Terus kalau misalnya Ini gak jalan gimana? Gue bilang Gue pasti jalan Emang udah ada sponsornya? Sponsornya siapa? Gue bilang Belum ada Nah terus lo Jalanin event Gak ada sponsor gimana? Memang kenapa? Tapi kan ini Biayanya gede Gini-gini Yaudah gak apa-apa Jalan aja gitu Sampai detik ini Sampai malam ini Honestly Belum ada sponsor Satupun Habis sekarang Belum ada sponsor Tapi gue gak takut Emang karena Misi gue dari awal Adalah Bukan Bukan uangnya Kalau menurut gue Kalau uang itu Sesuatu yang bonus Bonus If ini jalan dengan baik Dan gue bisa mendapatkan Create income dari sini Buat gue Buat anak-anak kantor ini Ya menurut gue itu bonus Cuma With or without sponsor Kita akan jalan Dan itu gue buktikan dengan Yaudah Dengan judges Dengan apa Segala macem Dengan media Dengan apa Segala macem Ya kontrak Gue jalanin kontrak Gue lakukan DP Ya man? Jadi DP Gue lawan DP Dan lain-lain Cuma Ya itu ngebuktiin Bahwa keseriusan gue Bahwa di event kali ini Memang Gue udah dapat banyak banget Dari negeri ini Gue udah dapat banyak banget Gue udah bisa lahir disini Udah bisa besar disini Udah bisa merasakan Semua yang enak-enak Dari negeri ini Gitu loh So gue Kayaknya agak naif Kalau sebagai Anak bangsa Gak berat nih Bahasa gue Sorry ya Kalau lu gak ngerti Sorry ya Agak berat nih Nasionalis Gue agak-agak Terusik juga Nasionalis gue Kalau gue gak bisa Ngasilin sesuatu Buat negeri ini So Sekali lagi Dengan Nusantara Virtual Band Competition Ini harapan gue adalah Anak-anak muda Bisa kembali lagi Berkarya Bisa membangkitkan Gairah mereka Untuk berkarya Untuk rekaman lagi Untuk nge-band lagi Untuk latihan lagi So Dari Dari sisi Anak band ini Sehingga Loncat ke sisi Industri kreatif Industri kreatifnya Yang punya Rental studio musik Bisa Kecipratan nih Kecipratan Nimbasnya Dari mereka Yang Wah Kerapat Loh Ini ngapain sih Lu kenapa Jadi sering banget Latihan yang belakangan ini Ia jawab Iya Soalnya gue lagi latihan Yang gila Lagi ada event gede nih Lumayan Adiannya kan 50 juta Nah gue berharap Begitu Jadi sehingga mereka Kecipratan industri nya Terus Tiba-tiba Mungkin yang Selama ini lagi Abis kena lay off Abis di PHK Yang kerjaannya Kayak lu mas Berapa Tiba-tiba Bro Gue ada video nih Ngeditin dong Video apaan Video ngeband Gitu-gitu Lu mau bikin video clip Bukan Gue lagi mau ikutan ini nih Oh yaudah Gue payah tapi ya Kecipratan juga Terus yang bagian mixing Apa segala macem Kecipratan juga Gue pengennya Semua kecipratan dari Apa yang gue udah bikin Mungkin Dibandingkan dengan Program-program pemerintah Yang lain Mungkin punya gue ini Gak ada apa-apanya gitu Cuma Daripada Gue diem aja kan Daripada gue diem aja Terus gue Gak dapet apa-apa So Gue pikir sih Better Better ya gue melakukan sesuatu Sekecil apapun Mungkin Manfaatnya yang kalian lihat Ah ya lah Ini paling berapa banyak Yang sih kena Yang berapa ribu orang sih Yang bisa Tapi gue pikir Better daripada Kita ngomong doang Gak melakuin apa-apa Kan begitu mas Ya Maka itu gue Semangat banget sih Buat jalanin ini Terus kita balik lagi Ke 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu Di bulan Agustus ini tuh Gue ngeliat Waktu gue jalan Keliling Indonesia ya 7 tahun yang lalu tuh Gue masih rajin Keliling-keliling Indonesia Untuk roadshow Untuk campaign Untuk promo Event-event gue Dan lain-lain Ada hal unik guys Tau gak Gue nemuin Banyak rumah Yang pasang bendera merah putih 7 tahun yang lalu Dibilang Agustus Unik kan Karena mereka mau Khususan Terus gue ngeliat Di luar sana Banyak Banyak apa Banyak pohon pinang Pohon pinang Yang dilumuri dengan Koli Bekas Terus Coba Gue ngeliat Ada macan dilepas Pada kerupuk Ditaliin Ini kan Gimana kurang unik Coba Dimana-mana Fenomena tuh 7 tahun yang lalu Gue liat Bapak-bapak Ditau kumisan Ya kan Palae botak Eh dipake duster Main bola lagi Dimana-mana Mungkin tahun ini Kita gak akan Ngalamin hal itu Mungkin tahun ini Semuanya berbeda Mungkin tahun ini Semuanya masih Masih harus menahan diri Masih tetep harus Stay at home Kalau gak penting-penting banget Gak keluar Atau apa Segala macem Tapi menurut gue Menurut gue euforia Tujuannya apa sih Kita mau bikin Kita mau ikutan rame-rame Itu tujuannya apa sih Tujuannya pasti kan Untuk memperingati Hari kemerdekaan kita Untuk mengenang Kejasa Para pahlawan kita Untuk bergembira Bareng-bareng Untuk ngasih tau Ke dunia bahwa Wih kita udah merdeka nih Wih kita Merayakannya ini Nah kali ini Di masa pandemi ini Lu Gue Dan lain-lain Semuanya masih bisa Tetep Masih bisa tetep Merayakan itu Tapi merayakannya Dengan cara yang berbeda Merayakannya Dengan cara Yuk kita berbuat Sekecil apapun Kita berbuat sesuatu Buat bangsa ini Gitu Jangan Bangsa ini lagi susah Semua kita lagi susah Bergalau-galau semua Lagi memang kondisinya Lagi gak bagus lah Buat semuanya Terus Terus Ya kita terhanyut Di dalam situ Kagak Mau Mau gue sih Yuk kita lakuin sesuatu Apapun lah Sekecil apapun lah Perubahan sekecil apapun Manfaat sekecil apapun Buat orang di depan lu Buat tetangga di kanan Kiri lu Gak bisa juga buat mereka Lu lakuin buat orang tua lu Lu lakuin buat adik kakak lu Lu lakuin buat sepupu lu Lu lakuin buat pembantu lu Lu lakuin buat babysitter lu Lu lakukan apapun Gue tantang lu semua Bukan begitu mas Oke Jadi menurut gue sih itu ya Jadi menurut gue itu Jadi di tahun ini Di bulan Agustus ini Yuk kita sama-sama Biar pahlawan-pahlawan Yang sudah mendahului kita Gak sedih gitu loh Gak sedih liat Kita yang saat ini Sudah diperjuangkan sama mereka Susah payah gitu Tapi pas ngalamin Kejadian seperti ini Terus kita Disprate Kita frustasi Kita pasrah gak Ini jangan Gue yakin 70 tahun lalu 70 tahun lalu Tempat sembilan berarti ya Ya 70 tahun lalu 75 tahun lalu Waktu kita awal merdeka Bahkan 100 tahun lalu Dan lain-lain Gue yakin masanya itu Lebih sulit dari ini Lebih pahit Ibarat kata Kopi kakak pake gua Ibarat kata Batrawali Kok jadi ngomongin Batrawali Jadi ngetete Lebih sulit Tapi mereka survive Tapi mereka berjuang Dan gue pengen Kita semua Sama-sama Berjuang Oke Udah Gue rasa itu aja sih Gue rasa untuk kali ini Bulan Agustus ini My opinion gua Itu Itu yang gue rasakan Dan itu opini gua Dan itu ajakan gua Buat kita semua Ya So kalo Lu Gua Semua Kakak-kakak Sista-sista Men-men Pompok Guys-guys Guys-guys Mbak-mbak Loker-loker Setuju sama omongan gua ini Yuk kita jalanin ini semua Sama-sama Kita lakukan sekecil apapun Buat Ender-loker Sampai jumpa Bye Bye